Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau secara bertahap terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan penambahan gedung sekolah baru maupun ruang kelas baru. Hal ini merupakan solusi dari permasalahan yang rutin terjadi pada penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya, serta untuk pemenuhan kebutuhan zonasi. Kepala Dinas Pendidikan Pemko Batam, Hendri Arulan, mengatakan, Pemerintah Kota Batam akan membangun dua unit gedung sekolah negeri baru pada 2019 mendatang. Unit sekolah baru ini adalah SMP negeri yang akan dibangun di Kampung Bagan, Kecamatan Sebeduk, dan SD Negeri di Kecamatan Sagulung. Pembangunan ini murni menggunakan APBD Pemko Batam yang saat ini mengalami keterbatasan anggaran. Untuk pembangunan satu unit sekolah ini dibutuhkan biaya sekitar 4-5 miliar rupiah. Selain itu, setiap tahun juga diusulkan pembangunan sebanyak 50 hingga 60 ruang kelas baru. Untuk tahun 2018 ini, sedang dibangun sebanyak 80 RKB di beberapa sekolah negeri yang menggunakan dana alokasi khusus dari APBD maupun APBN. Yang mudah-mudahan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Rencana untuk tahun 2019 karena memang keterbatasan anggaran. Kita rencana di 2019 nanti akan membangun dua sekolah, satu SMP dan satu SD. Kalau ruang kelas baru, memang setiap tahun kita usulkan mencapai 50-60 ruang kelas baru. Seperti tahun ini, kita juga membangun banyak, hampir 80 RKB, baik melalui APBD maupun melalui APBN dari anggaran dana alokasi khusus di RK. Sebagai kawasan industri dan perdagangan, di Batam tentunya banyak pekerja yang memiliki anggota keluarga usia muda. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, jumlah anak usia sekolah pun turut meningkat. Di kota Batam terdapat 57 unit SMP negeri dan 144 unit SD negeri, namun jumlah ini masih saja belum mencukupi kebutuhan warga Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan melaporkan.